Intro Seperti berbagai tempat lain di Indonesia Jakarta punya budaya yang kaya dalam hal ini budaya Betawi Dengan pesatnya perkembangan dunia sekarang Para pemuda punya tantangan untuk melestarikan apa yang leluhur mereka telah ajarkan secara turun-temurun Salah satu yang akan terus disebut saat membicarakan kebudayaan Betawi adalah tentang si Pitung Ada banyak versi cerita mengenai sepak terjangnya Salah satunya tentang keteladanan Pitung yang melawan Belanda Inilah yang membuat saya ingin berkunjung ke Sangkar si Pitung Di Sangkar ini anggotanya biasa latihan silat cangkrik Yaitu silat yang dipercaya sebagai silatnya si Pitung Oke sobat Cool Trip Saat ini saya sedang berada di Sangkar si Pitung Daerah Roblong, Jakarta Barat Nah, ini bisa kita lihat banyak banget pemuda-pemuda yang ikut latihan silat Untuk melasarkan budaya Betawi Betawi seruan apa aja yang kita dapetin hari ini Yuk ikutin saya terus Setiap hari Rabu pukul 8 malam Anak-anak anggota Sangkar si Pitung biasa melakukan latihan silat Di tempat yang tidak terlalu luas dengan pencahayaan yang agak redup Mereka tetap terlihat bersemangat Tercatat, ada 60 anak yang aktif menjadi anggota Sangkar si Pitung Salah satunya adalah Yusuf Al-Fiansyah atau Akrab di Sapa Ucup Seperti anak seusianya, Ucup senang sekali bercanda dan bermain Tetapi, kalau sudah latihan silat, jangan ditanya deh keseriusannya Dengan tubuh yang agak gempal Ucup tetap terlihat lincah bergerak kesana kemari Memberikan pukulan, tendangan, dan 1-2 jurus yang biasa dipelajarinya Ia terlihat sangat senang berada di Sangkar si Pitung Ucup mengaku alasannya bergabung karena ingin meneladani sosok si Pitung Ucup juga sering mendapat penghargaan Beberapa piala pernah ia raih bersama teman-temannya di Sangkar si Pitung Mulai dari perlombaan silat, palang pintu, dan lainnya Wih, seru banget latihan silat, boleh ikutan gak? Boleh Gimana sih caranya? Saya Bisa mukul Kuda-kuda nih ya Satu Dua 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 Gila-gila, keren banget Nah, habis ini kita mau wawancara Ucu Selaku Pegiat Betawi nih Pegiat budaya Betawi disini Kita wawancara Cuk Nah, saat ini kita berkesempatan lagi nih Wawancara sama Ucu Nah, dia ini Salah satu Pegiat Budaya yang paling Khususnya paling rehat terkemuda Di Sangkar Betawi, si Pitung ini Nah, Cuk Apa sih Motivasi ikut Sangkar Setitung ini? Kenapa pengen ikut ini? Mau menestarkan diri kami Masa Rikan, supaya apa? Supaya tidak hilang Terus Apa aja sih senang sama selinnya Latihan disini? Selinnya sih, bisa ikut Lomba, bisa lampin Di depan presiden Yo acidit, Gwaki Banyaknya sih Cuk Yang terakhir ini? Banyak, ada 50 orang 50 orang? Banyak juga ya Terus dari mana saja? Barat bayaman Caratan abang Baratanggaran Daratbelduk Nah, kalau mau sepengkapnya tuh mau Bambah Tiar Nah, terin dong ke Bambah Tiar, boleh ya? Yuk Sampai jumpa Sampai jumpa Saya kepengen ada orang Betawi khususnya Masyarakat Jakarta pada umumnya mereka lama-lama datang itu mencintai budayanya sih Bagaimana Betawi benar-benar milikasi kebudayaan Nah, kebetabiannya benar-benar dimiliki Jadi, jangan hanya sekedar kesil tetapi kita tidak memiliki kecintaan untuk memiliki kecintaan untuk memiliki kecintaan untuk mencintai budayanya Beginilah akhir cerita saya mengunjungi Ucup dan Bang Bah Tiar sebagai salah satu pegat budaya Betawi di Sanggarsip itu Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil Dari kisah ucup saja misalnya Kita bisa belajar, kita harus senantiasa menjaga budaya tak peduli berapapun usia kita Apa? Kalian gimana? Oh, ini kota tua Dimananya Museum wayang ya? Oh, ya, ya Tidak banget sana ya Oke Tadi lu ngapain aja seharian ini? Gua tadi kan Tugada Tapas Mini Tugada 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 Ceren banget sih Gua jamin itu pasti keren Tapi gua sebenarnya paling penasaran Edo ketemu siapa sih, tadi katanya keren banget, ya kan? Iya, gua juga penasaran nih Tapi dia kalau mau datang-data Oh, tuh, tuh, Edo tuh Oh, iya, ini saya penasaran nih Hai Oh, sungguh Iya, aku penasaran banget toh Nah, kalo gua tadi ketemu anak kecil yaitu salah satu penggiat budaya Betawi yang paling mudah di Samar Simitong. Tadi gue diajarin silahkan. Dan aksibelan diri khas Betawi yaitu Palang Bintong. Kalo kalian gimana? Nah kalo gue tadi sempet nyobain makanan-makanan khas Betawi yang udah langka banget ditemuin di Jakarta. Dan itu enak-enak banget. Bumbunya berasa dan masakannya segera-segera banget. Kalo lo kayak gimana? Kalo gue tadi habis dari kamar ini. Nah disana itu gue nonton Lenong. Wah Lenongnya tuh keren banget. Dan disana gue berkesempatan untuk nyobain main alat musik gambang romo. Wah asik banget tuh. Karena Sobat Cool Trip pasti gak mau ketinggalan keseruan-keseruan kita lainnya di episode-episode berikutnya. Minggu depan kita akan jalan-jalan ke kota Bandung. Jadi Sobat Cool Trip jalan kemana-mana terus ikutin perjalanan kita di Cool Cool Trip. Happy weekend! Aduh, apa nih? Gue punya suara bagus tuh disana, yuk! Hai! 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 Hai!